Selamat datang di Cari Spot, berikut adalah Match DG2 AFC Futsal ASEAN Cup 2022, capel pertandingan hasil pertandingan kelas main dan topscore, berikut adalah berita selengkapnya. Belum lain jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Berikut adalah hasil pertandingan Match DG2 dari Grup A, Kamis 29 September 2022, Irak menang 5-0 dari Oman. Seperti selanjutnya, tuan rumah Kuwait akan menjamu Thailand pada pukul 00 lewat 00 WIB. Berikut adalah kelas main sementara Match DG2 dari Grup A. Tuan rumah Kuwait masih mimpin kelas main yang torean 3 poin diikuti Irak dengan 3 poin, Thailand 3 poin, dan Oman dipastikan tersinggir dari turnamen ini, yang torean 0 poin. Berikut adalah hasil pertandingan Match DG2 dari Grup B, Kamis 29 September 2022, Bahrain bermain imbang 4 sama dengan Turkmenistan. Di partai kedua, Uzbekistan menang 3-2 dari Tajikistan. Hasil ini membawa Uzbekistan lolos ke babak berikutnya. Berikut adalah kelas main sementara Match DG2 dari Grup B. Uzbekistan dengan kemenangan ini memastikan lolos ke babak berikutnya. Dengan torean sempurna 6 poin, di peringkat kedua Tajikistan dengan torean 3 poin, di peringkat ketiga Bahrain 1 poin, Turkmenistan 1 poin. Menurut jadwal pertandingan di Grup D hari Jumat 30 September 2022, Jepang akan menjamu Korea Selatan pada pukul 15 lewat kosong-kosong WIB. Di partai selanjutnya, Vietnam akan menjamu Arab Saudi pada pukul 18 lewat kosong-kosong WIB. Menurut pertandingan di Grup C hari Jumat 30 September 2022, Lebanon akan menantang tim Nas Indonesia pada pukul 21 lewat kosong-kosong WIB live di MNC TV. Di partai selanjutnya, Iran akan menjamu China Taipei pada pukul 2 kosong-kosong lewat kosong-kosong WIB. Berikut adalah kelas main sementara dari Grup C, Iran memimpin kelas main dengan torean 3 poin, diikuti Lebanon 1 poin, China Taipei 1 poin, dan Tim Nas Indonesia 0 poin. Dari Grup D, Vietnam, dan Arab Saudi memimpin kelas main dengan torean 3 poin, diikuti Jepang dan Saudi, South Korea 0 poin. Berikut adalah daftar terspon sementara match day pertama. Main dari Kuwait Abdul Latif Al-Bahfi dan Abdul Rahman Al-Kawai, masing-masing 2 gol, dan Masraf Adinov Iqior Ropyev dari Uzbekistan, masing-masing 2 gol. Itu tadi adalah jadwal AFC Putsal ASEAN Cup Match Day ke-2, hari Kamis 29 September 2022. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui arti terbaru dari CariSquad. Terima kasih. Terima kasih.